Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di channel sebaisul akan berbagi resep masakan tempe kering pedas manis bahan yang harus disiapkan yaitu satu papan tempe yang sudah kita iris tipis-tipis kemudian satu buah kentang yang sudah kita iris tipis-tipis untuk bumbunya ada irisan bawang merah irisan bawang putih dan irisan cabai merah masing-masing dua buah kita siapkan juga gula pasir garam dan penyedap rasa kemudian disini menggunakan setengah keping gula merah bahan selanjutnya 3 buah cabai merah 5 buah cabai rawit lengkuas geprek dua lembar daun jeruk dua lembar daun salam air asam jawa kita pakai sedikit saja kemudian kacang tanah dan juga kita pakai teri asin karena adanya teri asin kalian di rumah boleh memakai tri medan atau tri lainnya langsung saja kita panaskan minyak goreng jika sudah panas pertama-tama akan kita goreng tempe yang sudah diiris tipis-tipis tadi kita goreng sampai kecoklatan dan kering tempenya jika sudah benar-benar kering kita angkat lalu sisihkan selanjutnya kita akan menggoreng kentang yang sudah diiris tipis-tipis akan kita goreng sampai benar-benar kering kemudian kita goreng kacang tanah selanjutnya kita goreng juga teri asin karena punyanya teri asin jadi kita gunakan teri asin oke kita angkat kita mulai memasak masukkan irisan bawang merah dan bawang putih kita tumis sampai bawang merah dan bawang putih harum kemudian kita masukkan tiga buah cabai merah yang sudah dihaluskan masukkan juga dua lembar daun salam lengkuas geprek dan dua lembar daun jeruk jeruknya kita suir-suir agar aromanya terasa sedap kita tumis sampai matang dan harum kemudian kita tambahkan irisan capek merah tambahkan air asam jawa kita gunakan secukupnya agar tidak terlalu asam masukkan juga gula merah, gula pasir, garam dan penyedap rasa kita aduk, kita masak sampai gula merah mengental jangan lupa untuk terus diaduk oke jika gula merah sudah mulai mengental kita masukkan teri goreng dan kacang goreng disini teri dimasukkan buluan agar keluar rasa asimnya kemudian masukkan juga tempe dan kentang yang sudah kita goreng tadi jangan lupa gunakan api kecil atau bisa juga apinya kalian matikan kita aduk sampai semua merata dengan bumbu jangan lupa koreksi rasa oke ini dia tempe kering pedas manis sudah matang dan siap untuk disajikan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka selamat mencoba di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh